Halo Youtube, di video ini saya akan membahas cara melakukan instalasi penerangan dengan mudah Sebelum itu ada hal yang perlu diperhatikan Salah satunya adalah faktor keselamatan dan keamanan Karena listrik ini sendiri secara tidak langsung bersentuhan langsung dengan manusia Contohnya seperti saklar Jadi kita perlu perhatikan dulu dari sisi keselamanan dan keselamatannya Sebelum itu semua saya akan membahas perhatian apa saja yang diperlukan Pertama itu tang, ada tang kombinasi dan tang potong Selanjutnya kita membutuhkan obeng plus dan obeng min Yang tidak kalah penting yaitu berupa cutter atau pemotong Selanjutnya itu adalah test pen Ini peralatan yang harus dimiliki saat instalasi Apalagi test pen untuk mengetahui apakah ada sumber arus atau tidak Oke seperti itu Oke setelah kita mengetahui peralatan yang akan digunakan Selanjutnya kita harus mengetahui material apa saja yang dibutuhkan pada instalasi listrik ini Hal yang terpenting yaitu berupa kabel Jenis kabel yang akan digunakan Diameter kabel yang akan digunakan Disini saya akan gunakan kabel dengan Jenis NYM 3x1,5 dan 2x1,5 Untuk pengawaran kabel sendiri kita juga harus tahu Mengenai pengodiannya Seperti warna coklat, warna biru, dan warna kuning setrip hijau Oke secara peraturan Kabel warna coklat Adalah warna coklat Adalah kabel setrum Atau dikatakan dalam bahasa listriknya itu fasa Teman-teman harus tahu dulu Fasa itu adalah setrum Jadi teman-teman untuk penyebutannya adalah fasa Simbolnya warnanya Coklat atau hitam atau merah Jadi disini adalah warna coklat Selanjutnya Ada kabel netral Kabel netral biasanya berwarna biru Berwarna biru Nah seperti ini warna birunya Ini biasanya dikodekkan dengan kabel netral Dan kabel grounding Itu biasanya warna hijau Setrip kuning Ini adalah kabel yang difungsikan sebagai grounding Belumnya untuk tidak salah untuk mengenai pengodian Hal ini sangat penting Karena untuk instalasi Itu harus tahu dulu pengodiannya Selain dari pengodian warna Yang perlu kita ketahui adalah Besarnya hantaran yang bisa dihantar oleh diameter kabelnya Oke disini saya gunakan kabel dengan diameter 1,5 Dengan hantaran minimal Itu atau hantaran aman Itu di 10 ampere Dengan hantaran maksimal Itu 14 ampere Jadi untuk instalasi rumah Yang biasanya diantara Daya yang digunakan Antara 450 sampai 1.300 Watt Cukup gunakan kabel dengan diameter 1,5 mili saja Sesuaikan diameter kabel dengan daya yang terpasang di rumah kita Entah 450 100 Watt atau 1.300 Nah pastikan diameter tidak terlalu besar Hal ini akan menimbulkan biaya pemasangan yang lebih besar Begitu juga Pastikan untuk diameter kabel tidak terlalu kecil Hal ini akan menimbulkan kerusakan atau kabel panas yang menimbulkan kebakaran Oke berikut adalah mengenai kabel Selanjutnya Yang harus kita ketahui adalah MCB MCB yaitu merupakan Perangkat yang difungsikan sebagai pengaman Apabila terjadi Konsleting pada rangkaian listrik Ataupun terjadi Perlebihan beban Hal ini akan mencegah terjadinya kebakaran Untuk penggunaan MCB sendiri Disesuaikan dengan besarnya daya terpasang Atau aturan yang digunakan Itu untuk daya 900 Watt Itu digunakan MCB 4 Amper Untuk daya 450 Gunakan MCB 2 Amper Dan untuk daya 1200 Watt Gunakan 6 Amper Ini sudah aturan dari PLN Oke gunakan MCB Pengaman minimal sama dengan besaran yang terpasang pada meteran listrik Jadi Usahakan MCB yang sebagai di rumah kita Itu tidak lebih besar dari MCB yang di meteran listrik Oke berikut adalah mengenai MCB Selanjutnya Yang perlu kita ketahui adalah Penggunaan kabel grounding pada peralatan yang kita gunakan Sebagai contoh pada stop kontak Posisi di tengah untuk grounding Biasanya untuk kabel grounding itu kabel berwarna kuning setrib hijau Kabel grounding sendiri itu memiliki fungsi untuk keselamatan Apabila terjadi konsleting atau kebocoran listrik Sehingga tidak menyingat orang sekitar Selain itu gunanya sebagai pengaman Apabila terjadi sambaran petir Tidak akan merusak peralatan elektron kita Dia akan menetralkan lonjakan listrik tersebut Selanjutnya itu untuk menghilangkan bising atau nomis pada peralatan sound system Oke itu adalah salah satu fungsi grounding Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah berupa Conwind dan Tedus Yaitu peralatan yang harus dipakai pada instalasi listrik Hal ini mengacu pada faktor keselamatan Untuk pipa konis sendiri sebagai pelindung kabel Untuk menghindari apabila kabel terkelupas dan tidak akan menyengat manusia Itu juga akan memperpanjang usia kabel Dan untuk conwind digunakan untuk tempat menyambungkan dari beberapa kabel Sehingga lebih rapi dan lebih aman Kedua material ini tersusun atas plastik Sehingga tidak bisa mengantarkan listrik Ini sebagai isolasi yang baik Jadi walaupun ada kabel yang terkelupas Tetap aman dalam pipa konwi Sehingga tidak akan menyengat Selanjutnya yaitu peralatan yang kita akan gunakan Yaitu berupa stop contact Yaitu peralatan yang difungsikan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik Disini ada dua titik Satu setrum dan satu output Setrum ini adalah fasa Nanti akan masuk satu fasa dan keluarannya satu Oke ini adalah fungsikan untuk memutuskan beban Dan menyembungkan beban dengan arus listrik Selanjutnya adalah stop contact Itu peralatan yang digunakan untuk mencolokkan beban Di belakang ada tiga titik Satu adalah fasa dan satu adalah arah netral Yang di tengah adalah grounding Difungsikan yang sebelumnya sebagai pengaman Bila ada kebocoran arus Oke untuk pemasangan sendiri itu bisa dibolak balik Disitu bisa netral dan disini bisa fasa Yang penting keduanya tidak disembungkan dalam satu kabel Oke selanjutnya ada last stop dan isolasi Yaitu perangkatan yang digunakan untuk menyambung dua buah kabel Oke selanjutnya adalah dudukan lampu Oke dalam dudukan lampu keluar dua buah kabel Di situ terdapat dua titik Tarafasa dan netral satunya Untuk pemasangan kabelnya sendiri Ini juga bisa dibolak balik Tarafasa dan netral itu bebas posisinya Yang penting keduanya tidak digabungkan dalam satu titik Oke setelah kita mengetahui peralatan yang digunakan Dan material apa saja yang akan digunakan Serta keselamatan kerja Yang perlu kita ketahui selanjutnya Yaitu kita mengecek sumber arus listriknya terlebih dahulu Gunakan test pen saja untuk mengecek arus listriknya Hal ini untuk mengetahui fasa dan netral dari PLN Oke demikianlah video instalasinya Nanti akan saya sambung di part kedua Jika ada yang bertanya bisa bertanya di kolom komentar di bawah Oke terima kasih Selamat menikmati